Saya sudah sering mencoba beraneka kuliner rujak cingur di Surabaya Tapi saya belum pernah mencoba kuliner rujak cingur yang satu ini Yang kabarnya adalah salah satu rujak cingur legendaris di Surabaya Rujak cingur Delta Dan kali ini saya akan mencicipinya untuk pertama kalinya Dan ini saya membelinya di salah satu cabangnya yang ada di Mall City of Tomorrow Mbak, mbak, cingurnya ada Masih komplek itunya Isiannya masih komplek Masih Satu Cabainya tiga aja Makan sini Makan sini ya Ini tempat ini bisa dipakai enggak? Oh sana, dari tanah sana boleh ya? Dikasih nomor aja bisa? Ini cabangnya yang di Kayun gitu Bukan Ini sudah pesan rujak cingur seporsinya Rp25.000 Ini cabangnya dari yang di Delta Plaza dan Jalan Kayun Ini bahannya semua ya dari Kayun gitu Dari Kupang Kenapa? Dari Kupang Kupang? Oh, di Dukuh Kupang atau gitu maksudnya? Enggak Oh, di Dukuh Kupang ada? Itu mesnya Oh Mesnya 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 juga disitu Oh, masanya juga disitu Ini semua cabang bubunya sama kan? Ini bukan franchise ya tapi ya? Bukan ya? Ya, di Dukuh Kupang Ya, di Dukuh Kupang Tidak Ya, di Dukuh Kupang Ya, di Dukuh Kupang Ya, di Dukuh Kupang selamat menikmati ini apa ada itu takarannya kacangnya seberapa itu enggak enggak ada ya jadi kira-kira sendiri ya oh enggak kan kalau biasanya restoran gitu kan ininya apa namanya ada takarannya gitu kan kan satu resep loh mesinnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih kalau dari proses ngulaknya tadi kita lihat sepertinya ini bumbunya terlihatnya cukup pental sih meskipun kacangnya juga enggak terlalu banyak tapi ini bumbunya terlihat kental terus aromanya juga sepertinya enak sih tapi untuk memastikan langsung aja dicipi ya oh ya kita belum bongkar isiannya kita lihat dulu isiannya ini ada apa aja ini ada sayur kangkung ya sepertinya terus ada toge ada mie-nya ini ada mie-nya terima kasih 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 hai 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 jauh ini ada timun ntar ini nanas dulu ini nanas terus dibawahnya ini ada yang lainnya dibawah sih ketumpukan dengan yang lainnya ini timun ada pengkawang ini sebentar saya ambil ini pengkawang sepertinya Oh bukan yang ini mangga muda kita mesti bongkar-bongkar dulu karena semuanya ketumpukan dibawah Hai ini nanas lagi ini timun juga ini mangga muda mangga muda ya sepertinya isian buahnya ya hanya itu sih nanas terus mangga muda dan mentimun Oke deh saya langsung dicepi ya kali ini hai hai selamat menikmati 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 selamat menikmati